Bapak di syurga, terima kasih Tuhan tidak pernah berhenti bersabda kepada kami. Di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, Tuhan selalu, senantiasa menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan bahkan engkau menguatkan kami melalui firmanmu. Pada saat ini, kami hendak merenungkan firmanmu. Kiranya roh kudus menolong kami mengerti akan firman. Terlebih daripada itu, kami dimampukan untuk rendah hati dan melakukan firman. Urapi kedua hambamu, ya Tuhan, agar kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik. Sehingga setiap kami, ya Tuhan, diberkati dengan berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Seolah sekalian, ada orang yang berkata bahwa pada saat seperti ini, ketika semua orang berdiam di rumah, ada keluarga yang bersaksi bahwa mereka sangat menikmati kebersamaan. Anak-anak yang sudah kuliah, ketika kuliah, mereka dari pagi sampai malam baru pulang ke rumah. Nah, sekarang ini berkumpul terus dari sarapan pagi, siang, dan malam selalu bersama-sama. Demikian juga dengan suami istri. Mereka juga menikmati kebersamaan. Ada orang yang berkata, ini dia mongsi, saya tess, pakai rapid test, kita punya hasil negatif. Ada orang yang berkata, dia menikmati kebersamaan, tapi waktu istri saya test, set positif, Karena selalu bersama-sama di rumah Karena ini adalah keluarga yang menikmati kebersamaan Namun ada juga cerita yang sebaliknya Ada yang bilang Waduh, kita sekarang di rumah sama-sama berantam terus Dulu ketika kami pergi, ya sudah pergi Pagi malam baru ketemu Kadang-kadang pulang, istri sudah tidur Sehingga tidak ada terjadi percakapan dan tidak ada pertengkaran Tapi sekarang bersama-sama terus, ribut terus Jadi sekarang di mana perbedaan antara dua keluarga ini Satu sangat menikmati kelimpahan berkat anugerah Tuhan di dalam hidup mereka Tetapi yang satunya lagi, saudara tidak menikmati kebersamaan mereka Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan sekali lagi kepada kita bagaimana kita hidup bersama Kita akan sama-sama merenungkan dari kitab Ephesus pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-31 Saya tidak akan membacakan keseruan dulu Tapi kita nanti akan dari ayat ke ayat kita melihatnya Nah, mari kita sama-sama melihat ayat yang ke-22 Ephesus pasal 5 ayat ke-22 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Ayat 24 Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala hal Seorang tema kita hari ini adalah keluarga dalam kelimpahan kemurahan Allah Nah, bagaimana kita dapat mengalami Kelimpahan kemurahan Allah itu? Banyak suami istri memasuki dalam kehidupan pernikahan, mereka minta Tuhan memberkati keluarga Namun akhirnya kita melihat ada yang sungguh-sungguh menikmati, tetapi ada kemudian yang tidak menikmatinya Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah satu keluarga mereka berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki Mereka berusaha melakukan apa yang mereka inginkan Mereka melakukan pengorbanan Tetapi keluarga yang satunya, mereka tidak berusaha untuk melakukannya Nah, saudara sekalian, apa yang harus dilakukan? Nah, di dalam ayat 22-24 itu adalah bagian daripada istri-istri Saudara disini, firman Tuhan memerintahkan kepada istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Kita bisa tunduk kepada suami kalau kita mengerti apa artinya tunduk kepada Tuhan Jadi jika engkau tidak pernah tunduk kepada Tuhan Sorry, kamu tidak mengerti apa artinya tunduk kepada suami Tuhan, dia berautoritas Kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan Tuhan bilang A, kita A Tuhan minta kita lakukan B, kita lakukan B Nah, saudara sekalian, itulah ketaatan yang diminta Kenapa, saudara? Karena di dalam ayat 23 dikatakan bahwa suami itu adalah kepala Suami kalau dia kepala, dia punya otoritas yang tertinggi Seperti saudara disini digambarkan bahwa Kristus adalah kepala jemaat Di dalam gereja, saudara, siapa yang menjadi kepala? Gereja yang menjadikan Kristus sebagai kepala, itu gereja akan menikmati anugerah yang berlimpah Namun ketika ada pribadi-pribadi yang kemudian menjadikan dirinya sebagai kepala selain daripada Kristus Maka terjadilah kekacauan Nah, saudara sekalian, sama di dalam rumah tangga juga begitu Papata Bahasa Mandarin mengatakan Di atas satu gunung cuma boleh ada satu singa Kalau ada dua, berantem Apa artinya kepala, saudara? Tang头的是什么意思? Nah, saudara sekalian di dalam rumah tangga seringkali terjadi diskusi Berunding Kadang-kadang tidak ada yang berunding Bagaimana kita memutuskan satu hal ini Nah, saudara sekalian kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat Pendapat suami dan pendapat istri berbeda Nah, sekarang kalau terjadi perbedaan pendapat Keputusan siapa, pandangan siapa yang harus diikuti Keputusan siapa yang harus diikuti Memang ada orang bilang Bagaimana kalau kita menyelesaikannya ada win-win solution Tapi kalau tidak ada win-win solution Bagaimana? Hanya boleh pilih A atau pilih B Nah, saudara sekalian di sini lah dikatakan bahwa Harus ada pembuat keputusan Nah, jadi saudara sekalian di sini katakan bahwa Suami, suamilah sebenarnya yang harus menentukan Keputusan akhir itu ada pada suami Nah, saudara kemudian di dalam ayat yang ke-24 Di sini dikatakan lagi sekali Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah istri kepada suami Dalam segala sesuatu Nah, sekarang saudara Saya akan membalikkan kepada tanggung jawab suami Ada orang bertanya begini Musi, apakah dalam segala sesuatu itu artinya Suami ngomong apa kita harus ikut? Ada orang bertanya begini Ada orang bertanya begini Musi, apakah dalam segala sesuatu itu artinya Kita harus melihat apa konteks daripada perintah ini Kita balik ke ayat 22 Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan Artinya saudara, ketundukan kita ini adalah di dalam Tuhan Tuhan karakter, sifat Tuhan itu bagaimana? Pernahkah Tuhan salah memimpin? Pernahkah Tuhan memerintahkan hal yang tidak benar? Nah saudara, disini kita harus melihat konteksnya, istri tunduk kepada suami, itu adalah seperti kepada Tuhan. Dalam 2 ayat 23 juga sama saudara, itu suami kepala, tetapi seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Jadi saudara sekalian, yang dimaksud dengan segala sesuatu disini adalah segala sesuatu yang berkenan dan di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran. Kristus adalah kebenaran. Jadi saudara, suami harus memimpin keluarga, memimpin istri di dalam kebenaran. Kehidupannya juga adalah kehidupan yang adalah di dalam kebenaran. Dengan demikian saudara, dikatakan bahwa Kristus dalam ayat 23, Dia lah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tanggung jawab dari kepada kepala ini adalah bagaimana dia menyelamatkan keluarga. Suami-suami seperti beginilah saudara yang harus diikuti, ditaati dan tunduk. Di dalam akan Alkitab juga dikatakan saudara, pria-pria itu adalah imam di dalam rumah tangga. Jadi saudara misalnya begini, suami bilang, Eh, kita gak ada makanan ini malam, boleh gak lu pergi sana toko roti, nyolong roti? Tunduk gak? Nanti suaminya ambilin keluar ayat 24. Karena dia orang Kristian, jadi dia tahu Alkitab. Dia bilang, eh, kamu ya, istri ya, ini, 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 baca Alkitab. Eh, istri, tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, saudara, ya, istri, istri, ya, nanti ambil ayat yang ke-23. Bahwa kita tunduk itu seperti kepada Tuhan. Apakah Tuhan memerintahkan kita mencuri? Saudara sekalian, jika suami-suami engkau hendak, engkau ingin, rindu, agar istrimu tunduk taat, hiduplah di dalam kebenaran. Nah, disinilah, saudara sekalian, saya hendak menekankan sekali lagi, di dalam kehidupan pernikahan, kenapa suami-istri harus seiman. Karena bagaimana suami bisa memimpin istri di dalam kebenaran Kristus kalau dia tidak percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang bagian pertama ini, saya hendak berikan tema, berlimpah di dalam kebenaran dan keselamatan. Jika suami bisa hidup dalam kebenaran, mempraktekkan kebenaran, istri tunduk dan taat kepada suami, engkau akan merasakan kebenaran dan keselamatan itu di dalam hidupmu. Yang berikutnya, saudara, kita akan melihat ayat 25 dan 26, sampai 27. Di sini adalah perintah kepada suami-suami. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah isprimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kenapa, saudara? Apa tujuannya mengasihi? Yaitu, ayat 25 dan 6 mengatakan, untuk menguduskannya. 26. Saudara, ada, saya pernah bertanya. Di dalam kehidupan suami-istri, sebenarnya tanggung jawab suami lebih berat atau tanggung jawab istri lebih berat? Saya telah menikmati, dalam keluarga ini, siapa yang memiliki pekerjaan yang lebih besar? Sebenarnya, siapa yang memiliki pekerjaan yang lebih besar? Sebenarnya, jawabannya sesuai gendernya. Yang pria bilang suami, yang wanita bilang istri lebih berat. Saya mau beritahu saudara, tanggung jawab suami, jauh-jauh lebih berat. Yang pertama tadi, memang istri harus tunduk dan taat. Tapi, suami harus hidup di dalam kebenaran firman. Sekarang yang di bagian suami, dikatakan kamu harus mengasihi istrimu. Karena orang yang hidup di dalam kebenaran, akan melakukan perintah Tuhan mengasihi sesama. Saudara, kasih di sini adalah kasih agape. Agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Jadi, artinya saudara, kita mengasihi, walaupun ini bagaimanapun dia, kita tetap mengasihi. Saudara, untuk mengerti akan kasih ini, kita harus melihat kepada kasih Kristus kepada jemaat. Saudara, siapakah kita, ketika Yesus datang ke dalam dunia, mati disalib untuk menyelamatkan kita? Apakah kita layak menerima anugerah yang demikian besar itu? Saudara, artinya kalau kita ada kasih agape di sini, artinya saudara, di dalam keluarga itu harus ada saling mengampuni. Karena di dalam keluarga, suami, istri ketika menjadi satu, ini dua manusia, bukan manusia yang sempurna. Ketika saudara mengikat janji itu di hadapan Tuhan, sebenarnya saudara sudah mengucapkan bahwa saudara akan mengasihi tanpa syarat. Ya, Bapak Ibu, yang sudah menikah masih ingat enggak? Dikungan,姐妹, Anda sudah memahami, Anda masih ingat enggak? Anda masih ingat enggak apa yang saudara mengucapkan kepada pasangan? Anda masih ingat enggak apa yang saudara mengucapkan kepada pasangan? Ada syarat enggak? Tidak ada syarat, saudara. Sehat, sakit. Wurang si健康,生病. Senang, susah. Kekuat, berlimpah atau kekurangan. Fungsek, atau kekurangan. Ada pernah satu pasangan dia guyon. Dia bilang, Musa boleh enggak nanti saya bilang dalam kelimpahan atau tidak terlalu miskin lah. Dia bilang, Kalau terlalu miskin nanti susah juga ya. Kalau terlalu miskin nanti susah juga ya. Jadi, seolah-olah di dalam keluarga pasti ada kesalahan. Jadi, di dalam keluarga pasti ada kesalahan. Nah, apakah kita belajar saling mengampuni satu dengan yang lainnya? Saya baru beberapa hari lalu dapat teguran Tuhan. Pagi pagi kita punya toaster itu ya, oven kecil, rusak. Kalau kita setel lima menit, dia punya itu nggak balik. Dia di lima menit terus gitu, apinya nggak mati-mati. Jadi, kita harus ingat, jangan tinggalin oven itu gitu ya. Jadi, kita sudah tahu nih, kondisi oven kayak begini. Jadi, kita sudah tahu nih, kondisi oven kayak begini. Jadi, satu pagi pagi sekali, semua panasin kwe sus. Ternyata dia lupa. Keluar, gosong semua, saudara ya. Gosong. Saya marah. Saya bilang, aduh, sudah tahu begitu rusak kamu itu setel dong di HP itu bikin alarm gitu loh lima menit atau sepuluh menit. Saya bilang, kamu sudah tahu kondisi ini kondisi ini kondisi ini kondisi ini kondisi ini kondisi ini kondisi ini. Karena kita itu sibuk, nanti belum apa-apa. Nanti sudah ada NWA, sudah ada telepon, sudah ini. Wah, kita sudah lupa tuh barang. Jadi, saya bilang, hal yang simple aja begitu kok gak bisa diingat gimana sih? Nah, saudara, kemudian semua diem aja ya. Dia bilang, aduh, iya, lupa, lupa, lupa. Nah, siang hari, saudara. Saya panasin almond. Saya akan tiap hari makan yoghurt kasih almond. Nah, almond saya ini sudah lama, jadi saya ingin bikin garing sedikit. Saya taruh di piring, saya masukin ke oven lagi. Setel 10 menit. Nah, sebenarnya itu settingnya itu bukan untuk waktunya, cuma supaya bisa panas. Nah, saya tahu saya harus set alarm. harus set alarm berjah. Kita ada lagi天i yang akan berjahat bisa k VM, untuk bukak yang ada di luar yang anda . Sipaya di luarnya kita sabukkan semuanya. Dan saya ubat taken � alleang. Biar dengari halpang, satuена langsung ke materia. Dan ini były tenang. Saya angkat teleponnya, ngobrol. Selesai, saya sudah taruh. Lupa set alarm. Saya sudah naik, mandi, kemana, begitu ya. Saya sudah naik, mandi, kemana, begitu ya. Di bawah, semua teriak, ini kebakaran di mana, gosong di mana, gitu ya kan. Terus dia cari ke sana, baunya, waduh, almonnya, saudara, sudah jadi arang. Dia bilang, kamu lupa juga. Tapi dia cuma ngomong itu, saudara. Dia tidak mengatakan, simple banget, kenapa? Bisa, apa, begitu ya. Tapi dia tidak mengatakan, begitu ya, begitu ya. Aduh, saudara, tahu saat itu, malu sekali saya. Dan时, saya merasa sangat haisiu. Kepada dia, saya bisa ngomong begitu. Tapi dia tidak mengatakan begitu ke saya. Nah, saudara, ketika terjadi demikian, kita belajar. Harus belajar, saudara. Ketika ada kesalahan, kita belajar saling mengampuni. Jadi, seperti seperti ini, ketika ada kesalahan, kita belajar saling mengampuni. Kita akan menikmati akan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan saya, saya minta maaf, saudara. Saya, saya bilang, sorry, tadi pagi saya ngomong gitu sama kamu. Tuhan menegur saya sekarang. Dan kamu tidak mengatakan kalimat yang sama kepada saya. Sebenarnya, sekalian, di dalam bagian ini, saya hendak memberikan tema untuk suami ini. Berlimpah di dalam kasih dan kekudusan. Kalau kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengampuni, dan ini memimpin kita untuk lebih kudus dihadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kelimpahan, kemurahan Allah itu bukan demikian saja kita terima. Kita harus mengupayakannya. Melakukannya firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara. Ayat 28-31. Di sini, ayat 28-31 memberitahukan bahwa kita itu mengasihi suami, mengasihi istri, seperti mengasihi diri sendiri. Kenapa seorang di dalam ayat 31 mengatakan? Karena laki dan wanita telah menjadi satu. Jadi, suami, istri dulu dua, tetapi dalam Tuhan, dalam peningkat, sudah menjadi satu. Ambiliau dan wanita telah ditubah, Even seorang mel kedalam, mereka masih menjadi dua. Jadi ketika engkau mengasihi pasanganmu, itu engkau mengasihi diri sendiri. Engkau mengasihi, engkau melukai pasanganmu, itu artinya engkau melukai diri sendiri. Karena kita dua, sudah jadi satu, saudara. Saya menggambarkannya begini, seolah-olah ini seperti orang yang gembar siam. Saya menggambarkannya begini, seolah-olah ini seperti orang yang gembar siam. Bahkan mereka sudah jadi satu, mereka satu. Saudara, di dalam hal ini, jika kita bisa bersatu, di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kelimpahan damai sejahtera. Seolah itu, saudara, berkaitan dengan tema kita hari ini, keluarga dalam kelimpahan, kemurahan Allah. Jadi,关于今天我们所思想的主题,就是一个受到上帝丰盛,这个慈爱,恩典的家庭. Ada tiga hal yang kita belajar hari ini. Ketika istri tunduk kepada suami, seperti kepada Tuhan. 当这个妻子顺服丈夫,如同顺服主的时候, suami hidup di dalam kebenaran, 丈夫活在主的真理之下, maka engkau akan berlimpah di dalam kebenaran dan keselamatan. 那么你就会,在主的真理,以他的救恩之下,这个领受他的丰盛. 如果做妻子的,用这个无条件的爱,就是丰盛的爱,来爱她的丈夫, 如果丈夫用无条件的爱,来爱她的妻子的话, 我们说这个爱是犧牲的爱, 我们说这个爱是犧牲的爱, 那么整个家庭就会受到上帝这个丰盛的慈爱与圣洁。 当夫妻彼此相爱,就好像爱自己的时候, maka saudara akan mengalami kelimpahan di dalam akan damai sejahtera, di dalam kesatuan itu. 那么在你们合为一体的时候, 你们会享受到这个上帝的平安与他的恩典。 saudara, sudahkah keluargamu mengalami kelimpahan, kemurahan Allah? apa yang telah kalian lakukan? 你们已经做了什么? adakah engkau melakukan sesuai perintah Tuhan? 是否已经按照主的吩咐去做呢? 我们来进入祷告。 主要,我们每个家庭求主,你赐下你的恩典。 semua keluarga rindu untuk mengalami akan anugerah berkat Tuhan。 我们每个家庭都渴望来领受经历主的恩典。 namun, ajar kami untuk mengupayakan, melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai perintah Tuhan。 主要,但是你帮助我们,好让我们努力去做你所吩咐我们去做的事。 因为在家庭的幸福,主你的恩典领到我们家庭不是自动的。 ajar kami saling mengasihi。 jika ada kesalahan, ajar kami saling mengampuni。 如果有发生错误的话,教导我们彼此饶恕。 agar di dalam segala sesuatu, kami bertumbuh menuju kekudusan hidup。 好让在这一切的这个世上,我们要学习这个成长成为圣洁。 terima kasih Tuhan。 感谢主。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala keluarga, kami berdoa。 奉主耶稣基督,我们家庭之头,我们祷告。 Amen.